Hai bagi penggemar serut teman-teman ini saya perlihatkan hasil tanam serut atau setek ini bekas potongan dengan akar segini aja tumbuh sudah hidup ini saya pangkas habis biar nanti anak rantingnya tumbuh dan daunnya lebih mengecil ini hasil setek sangat mudah teman-teman pasti bisa teman-teman untuk menanamnya di karakternya terlalu bagus tapi kasihan kalau lumayan batangnya besar dulu saya coba setek ternyata hidup ini hasilnya sudah tumbuh dengan sedikit akar tumbuh ini karena dimakan rayap juga ini serut dengan setek cangkok dongkel ini sangat mudah sekali untuk teman-teman menembelkan bahan bonsai di kayu kering ini ini kayu kering bekas tanaman bunyi teman-teman ini kalau tanamannya ini lantana yang warna orin kayaknya kurang lain lah lupa saya hampir ini ini sudah tumbuh ini konsepnya seperti ini saya lilitkan di kayu kering ini sudah tumbuh habis saya pangkas minggu yang lalu nah tinggal tunggu berbunga ini tanuki tanaman bonsai mungil tanaman lantana tadi saya akan ambil pas lagi berbunga nah ini masih belajar dan terus belajar teman-teman ini bahan serut juga teman-teman ini dulu stek juga nih pucuknya tapi sudah siap program ini formal teman-teman ini habis bangkas juga ini udah tumbuh juga dan saya buka lilitan kawatnya juga ini formal untuk bonsai mini nah ini nah ini lagi ada serut juga akarnya dulu tumbuh asli ini ini konsepnya maunya seperti kayak naga yang melilit teman-teman cuma belum ada batu karang yang saya punya nanti rencana cari beli atau beli dulu baru kita lilitkan ini ini serut nih hidup teman-teman habis saya pangkas habis nih ini bisa kita lilitkan di rencana ini bahan bonsai mini serut ini koleksi bahan bonsai dari bahan rukam teman-teman tapi ini saya pangkas habis teman-teman biar nanti anak rantingnya tumbuh lebih kecil ini belum pernah berbunga dan berbuah cuma sampai bunga langsung rontok tidak mau berbuah ini baru yang jenisnya kayaknya yang berbeda ini yang jenis buah teman-teman ini rukam ini natural semua ini dari akar tumbuhnya segini ini sudah berbuah dia ini rukam ini tidak saya lakukan pengawatan seperti ini ini buahnya masih hijau ini rukam sudah berbuah ini bahan bonsai natural alami dari bahan rukam ini bahan bonsai rukam dari akar teman-teman ini saya memang sengaja expose nih akarnya nanti tinggal langsung mahkota nanti mudah-mudahan bisa berbuah ini karena ini jenis yang berbuah teman-teman ini akarnya saya angkat ke atas ini tinggal nanti proses tumbuh anak ranting dan daun ini dulu tertimbun segini teman-teman di kebun dapatnya saya dongkel saya ambil akarnya ini ternyata ini lekukan akarnya sangat unik nah ini lagi satu yang lebih banyak ini saya gabungkan nanti ini karena ini masih saya lilitkan kawat biar menyatu nih ya kita expose di akarnya nanti nih nanti tetap aja saya akan update perkembangannya mudah-mudahan pertumbuhannya sesuai harapan